Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali kita melanjutkan review ketiga Masjid Agung Demak kita kembali ke teras Masjid Agung Demak atau serambi serambi depan Masjid Agung Demak yang begitu megah dan penuh dengan nilai-nilai religius banyak difungsikan para pejara untuk beristirahat sambil menunggu datangnya atau waktunya sholat fardu ini adalah pintu bledek yang terkenal tepat di tengah pintu masuk masih tertutup yang sebelah kirinya atau dari kanan kita itu adalah pintu utama yang kiri terlihat dari jauh area inti dari Masjid Agung Demak Hai nanti kita akan masuk untuk melihat lebih dekat apa yang ada di dalam area inti Masjid Agung Demak ya inilah adalah pintu sebelah kiri Masjid Agung Demak untuk menuju ke daerah inti atau area inti dari Masjid Agung Demak di Masjid Agung Demak ya terlihat para jamaah sudah siap melaksanakan sholat fardu itu terlihat sekali sokotatal yang dibuat oleh para wali dihiasi beberapa lampu serta ornamen-ornamen yang bersifat religius dari kejauhan itu adalah tempat pengimaman saat ini sudah mendekati waktunya sholat maka banyak para jamaah yang sudah menempatkan posisi sambil menunggu sholat sementara para jamaah melakukan sholat sunnah yang berada di area inti Masjid Agung Demak ya ini kita ambil ketika situasi sudah ning dan kita izin dengan takmir untuk mengambil gambar biar lebih tenang terlihat adalah sokotatal yang dibuat oleh sunan ampel kemudian kita berjalan ke kanan ini adalah sokotatal yang dibuat oleh sunan kalijaga kita maju lagi ke depan kita lihat lagi ini adalah sokotatal yang dibuat oleh sunan bonang dan pindah ke satunya lagi ini adalah sokotatal yang dibuat oleh sunan gunung jati sokotatal ini memang sebagian sudah tidak asli yang asli sebagian berada di museum Masjid Agung Demak ya ini adalah tempat pengimaman yang penuh dengan nilai-nilai religius biasa dipergunakan oleh imam untuk sholat atau memimpin sholat di Masjid Agung Demak terlihat sekali area inti dari Masjid Agung Demak ketika kita dekati begitu terasa sekali unsur religinya karena sokotatal yang berdiri megah ini sudah ditutup atau dilapisi dengan pengaman agar tidak rusak karena sebagian dari sokotatal ini sudah diletakkan di museum Masjid Agung Demak yang teman-teman atau sahabat-sahabat muslim bisa melihat atau menonton konten tentang museum Masjid Agung Demak yang sudah kita sajikan beberapa waktu yang lalu ini kita ambil gambar di teras kembali ketika waktunya sholat banyak sekali para jamaah yang akan melaksanakan sholat berjamaah saat ini berada di Serambi banyak para jamaah dari berbagai lapisan yang setia dan sabar menunggu sholat jamaah dimulai hal ini sering lebih padat atau lebih penuh ketika jumatan atau pelaksanaan sholat jumat di Masjid Agung Demak sangat penuh sampai pada area teras di luar serambi Masjid Agung Demak ini adalah jamaah 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 atau para jamaah atau para jamaah sholat yang berada di Serambi Karena di daerah inti Atau di area inti Masjid Agung Demak Sudah penuh Maka Banyak yang Melaksanakan sholat Berjamaah Di teras Atau serabi Masjid Agung Demak Demikianlah Review Masjid Agung Demak Yang sudah Kita berikan Kepada Para saudara-saudaraku Kaum muslimin Dimanapun berada Tentang Bangunan Bersejarah Peninggalan Wali Songo Yaitu Masjid Agung Demak Mohon maaf Apabila ada kesalahan Kita nanti akan ketemu Pada konten-konten berikutnya Wabilai tofik walhiya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabilai Wabilai